Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian Dan kali ini kita akan membakas tentang perencanaan berbasis data Pernah saya jelaskan di video saya terdahulu bahwa Untuk melakukan perencanaan berbasis data Ini ada tiga langkah penting yang harus kita lakukan Yang pertama adalah identifikasi Yang kedua adalah refleksi Dan yang ketiga adalah benahi Lebih gampangnya disingkat dengan IRB Identifikasi Refleksi Benahi Nah kali ini saya akan membahas Bagaimana cara melakukan identifikasi Identifikasi ini adalah Menemukan titik-titik lemah Dari capaian-capaian pada profil rapor pendidikan kita Nah capaian-capaian yang lemah itu ditandai dengan Angka Yang ada di kolom C Atau bisa juga ditandai dengan Warna yang ada di kolom D Nah paling gampang itu ditandai dengan warna Warna merah dan warna kuning Itu menunjukkan Capaiannya masih di bawah standar Tetapi kalau sudah warnanya hijau dan Biru maka itu sudah di atas standar Perhatikan disini ada Biru ini yang paling bagus Kemudian hijau ini bagus Sedangkan kuning ini Kurang tapi kalau yang merah ini sangat kurang Ini kalau kita deskripsikan dalam bentuk Sangat bagus Bagus Kurang dan sangat kurang Nah selain itu Selain itu juga bisa dilihat dari nilai Nah nilai ini dalam berbagai macam bentuk Pertama dalam bentuk nilai 1 sampai 3 Kemudian juga dalam bentuk 0 sampai 100 Tapi kadang juga dalam bentuk persentase Ini dalam bentuk 1 sampai 3 Kemudian ini dalam bentuk persentase Yang ini dalam bentuk 0 sampai 100 Nah bila kita mendeteksi dari angka Maka bila skala 3 Maka nilainya di bawah 2 Itu masih di bawah standar Tapi di atas 2 Atau minimal 2 Maka itu di atas standar Misalkan 1,52 Berarti ini di bawah standar Contoh lagi 1,93 Berarti di bawah standar Nah 2 ini sudah di atas standar 2 di atas standar 1,4 berarti di bawah standar 2 berarti di atas standar Nah kalau skalanya itu 100 Misalkan ini 48,76 Ini berarti masih di bawah standar Karena di bawah 50 47,98 masih di bawah standar 49,54 masih di bawah standar Kuncinya kalau angka dalam skala 100 Kalau di bawah 50 Maka masih di bawah standar Kalau 50 ke atas Maka di atas standar Nah sekarang kalau persentase Itu sama dengan skala 100 Misalkan ini persentase 84,21% Maka ini di atas standar Kita lihat lagi Yang dalam bentuk persentase Ini 13,91 Maka ini Di bawah standar Nah sekarang Di dalam langkah identifikasi ini Maka nilai-nilai Yang di bawah 2 Itu kalau skala 3 Atau di bawah 50 Itu kalau skala 100 Maka itu dikategorikan Di bawah standar Nanti itu yang akan kita Cari akar masalahnya Bagaimana cara mencari akar masalah Nanti lihat video saya di atas Kemudian di samping Itu kita juga bisa Mendeteksi warna ya Jadi berdasarkan warna Atau berdasarkan angka Skala 1 sampai 3 Atau berdasarkan nilai Dalam bentuk persentase Atau dalam angka Skala 0 sampai 100 Maka itu bisa kita deteksi Jadi kalau angka Nanti kalau dalam skala 1 sampai 3 Maka yang di bawah 2 Kalau skala 100 Di bawah 50 Kalau konsentase juga di bawah 50 Nah kalau yang ditinyu dari warna Maka warna merah dan warna kuning Dan itu selalu Sinkron Antara dalam bentuk angka Di kolom C Dalam bentuk warna Dalam kolom D Misalkan Yang Ini ya 47,98 Maka kategorinya adalah Guning Gambarnya adalah Guning Karena kurang dari 50 Misalkan ini 1,38 Ini warnanya adalah Merah Karena di bawah 2 Yang ini 1,4 Maka merah Itu pada Umumnya begitu Namun beberapa hal itu Ada yang anomali Misalkan Misalkan 64 Ini kan di atas 50 Tetapi disini masih Masih guning Jadi Nantinya Kalau kita mau Mengidentifikasi Ya Boleh berdasarkan Kolom C Berdasarkan Skala 1-3 Atau 0-100 Atau Pasitasnya 0-100 Atau Berdasarkan kolom D Warna merah Dan warna kuning Yang itu kita identifikasi Nah sekarang Kita fokus ke kolom A Ya Perhatikan Yang kita Identifikasi Itu adalah Indikator Level 1 Jangan Level 2 Level 1 Ini kayak A1 Ya Kemudian A2 Kalau A11 Ini level 2 A12 Juga level 2 A26 Misalkan Level 2 A36 Level 2 Nah C1 Ini level 1 C31 Level 2 Nah Sekarang Kita deteksi Kita identifikasi Yang level 1 Misalkan A1 Ini Nilainya 1,52 Warnanya kuning Maka Perlu kita Benahi Kemudian A2 1,38 Marna Marna merah Perlu kita Benahi Kemudian A3 Karakter 1,93 Warnanya kuning Perlu kita Benahi Nah Sekarang C5 Misalkan Nilai Kompetensi Guru 48,76 Warnanya kuning Masih Perlu kita Benahi Nah Di samping Ditinjau Dari Warna-warna Atau Skala Angka Kemdikbud Sudah Menentukan Indikator Indikator Sebagai Indikator Prioritas Yang harus Kita Tingkatkan Walaupun Tidak berwarna Merah Atau kuning Ada 5 Yaitu A1 Literasi Yang kedua A2 Numerasi Kemudian A3 Karakter Kemudian D4 Iklim Keamanan Sekolah Dan D8 Iklim Kebenekaan Ada Ada 5 Indikator Prioritas Yang harus Kita Tingkatkan Walaupun Nilainya Tidak Merah Atau kuning Misalkan Iklim Kebenekaan Ini sudah Membudaya Sudah hijau Sudah di atas Standar Nilainya pun 2,38 Walaupun Ini tidak berwarna Kuning Atau merah Ini tetap Harus kita Tingkatkan Nilainya Atau skornya Nah Disamping 5 Prioritas Maka Kita lihat Mana yang Berwarna Merah Atau Kuning Atau Mana yang Nilainya Di bawah 2 Atau Mana yang Nilainya Di bawah 50 Nah Sekarang Coba Kita lanjutkan E1 Ini bukan Prioritas Tetapi Warnanya Kuning Perlu kita Benahi E2 Ini belum Tersedia E3 Pemanfaatan Tika untuk Pengelolaan Anggaran Ini bukan Prioritas Tetapi Warnanya Merah Perlu kita Benahi Nah Inilah caranya Kita Me Identifikasi Mana Komponen-komponen Dari profil Pendidikan Yang perlu Kita Benahi Sebelum Kita Memenahi Maka Ada 5 Indikator Yang Mau Tidak Mau Kita Tingkatkan Yang Saya Sebutkan Tadi Yaitu Literasi Memorasi Karakter Iklim Keamanan Sekolah Dan Iklim Kepinikan Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh